Sejak pandemi COVID-19, obyek wisata kampung hati di lereng Gunung Argo Puro, tepatnya di desa Gading Wetan, Kejamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, sepi pengunjung. Agar tidak terbengkelai, pihak desa mengalih fungsikan lokasi wisata menjadi rumah singgah karantina bagi warganya yang mudik. Pihak desa sengaja mengubah obyek wisata ini agar warga tidak stres saat menjalani karantina. Wisata kampung hati memiliki empat gedung yang mampu menampung 150 pemudik serta dilengkapi beberapa fasilitas pelayanan, seperti perpustakaan, jaringan internet, sarana hiburan dan olahraga, dapur yang bersih, kamar mandi shower, serta panorama alam sejuk dan asri di lereng Gunung Argo Puro. Kepala desa Gading Wetan, Supriyono mengatakan, rumah singgah karantina disediakan untuk warga yang mudik atau pulang kampung dari luar daerah Kabupaten Probolinggo. Memang wisata ini memang semenjak virus itu menyebar, kita tutup. Hingga kita tutup, sekarang dimanfaatkan untuk karantina yang ada di warga desa Gading Wetan. Wisata kampung hati ini disuruh menjadi rumah karantina untuk sementara ini? Ya, untuk sementara memang kita musyawarah dengan beberapa tokoh dan juga dengan perangkat desa dan juga adik-adik karantina bahwa beliau-beliau itu sangat setuju untuk dijadikan rumah singgah atau karantina untuk warga sendiri. Karena yang menempat itu memang warga desa Gading Wetan sendiri. Warga yang dikarantina harus menjalani isolasi selama 14 hari, menjaga hidup bersih, sehingga nantinya selesai karantina dan kembali ke keluarganya sudah dalam keadaan sehat. Karantina di desa Gading Wetan merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Dari Probolinggo, Agus Susanto, melaporkan.